Petugas Keamanan Dalam atau PAMDAL berusaha mengevakuasi ular sanca sepanjang 4 meter yang berkeliaran di lapangan tenis pendopo Kabupaten Sukabumi. Ular pertama kali diketahui pegawai yang tengah berolahraga. Khawatir ular masuk ke area perkantoran, pegawai segera melaporkan kepada petugas untuk dievakuasi. Petugas segera menangkap ular dengan tangan kosong dan selanjutnya ular diserahkan ke kantor pemadam kebakaran untuk dilepasliarkan kehabitatnya. Diduga ular masuk dari gorong-gorong di belakang gedung lalu merayap melalui lubang pembuangan air. Selain ular, seekor biawak juga pernah masuk di pendopo Bupati terutama saat musim hujan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Ainyus, melaporkan.